Bye-bye Dalam daftar tahunan Hitsmaker 2019 nih geng Grup pemecah rekor ini telah memantapkan status mereka nih geng Sebagai superstar global Menyelesaikan salah satu tour mereka di stadion terbesar tahun ini Dan merilis rangkaian single terlaris Tulis varieti dalam daftar yang dirilis setelah 19 November tersebut BTS menjadi satu-satunya artis Korea Yang masuk ke dalam daftar tersebut nih geng Wow selamat ya Beberapa artis lain yang masuk daftar adalah Ellie Goulding, Gandes Thelion, Sueli, Ryan Tether, Andy, dan YG Gak hanya itu nih geng Grup besutan Big Hit Entertainment ini Juga berhasil memposisikan diri di belakang penyanyi legendaris Elton John Dalam Billboard Hot Tours Chart Wow Tahun ini BTS juga diundang dalam Grammy Awards Recording Academy Untuk menjadi salah satu voting member loh Dengan undangan ini BTS bisa menggunakan hak suara memilih dalam pagelaran Grammy Awards 2020 Di samping itu ya gengs Album Map of the Soul Persona berhasil naik kembali di tangga lagu Billboard 200 Album yang dirilis April 2019 ini Kini bertengger di posisi 67 setelah sempat turun ke urutan 136 Naikan tersebut nih gengs terjadi setelah BTS berhasil merilis kolaborasinya dengan Love dalam Make It Right Salah satu lagu yang dirilis dalam desain mini album Map of the Soul Persona E People Choice Award juga menjadi salah satu faktor album Map of the Soul Persona kembali masuk tangga lagu Billboard 200 nih gengs Dalam acara penghargaan tersebut BTS tidak memenangkan apapun Padahal memimpin dalam pemungutan suara secara online loh Para penggemar BTS atau yang dikenal sebagai ARMY pun menunjukkan kekuatan fandom dengan membuat seluruh album sang idola Kembali masuk iTunes Top Album di Amerika Serikat gengs Berikutnya Jimin BTS Kesebelas kalinya jadi idol K-pop pria paling populer nih guys Dua personel BTS masuk dalam jajaran puncak idola pria K-pop paling populer selama bulan Oktober hingga November 2019 gengs Berdasarkan data dari Korea Institute of Corporate Reputation Park Jimin Menduduki posisi pertama dengan 9.861.176 poin Dikutip dari Sompi, Sabtu 16 November 2019 Jimin Koko dipuncak selama 11 bulan berturut-turut nih gengs Sedangkan rekan satu grupnya Jungkook Berada di posisi ketiga dengan poin total 6.845.846 Menariknya nih gengs Baru masuk untuk kali pertama dalam daftar G-Dragon Big Bang langsung merangsap ke posisi kedua Dengan 8.744.418 poin Kemudian berada di posisi keempat hingga sepuluh adalah VBTS, Jin BTS, Suga BTS, Minyun NU S, RMBTS, Chaeonwo Astro, dan Bakyo NU S Dikutip dari All K-Pop Sabtu 16 November 2019 Peringkat tersebut didapat berdasarkan pengolahan data dari 565 idola pria dari 15 Oktober hingga 15 November 2019 gengs Diketahui juga bahwa G-Dragon baru kembali setelah menyelesaikan wajib militernya pada akhir Oktober 2019 kemarin Boy Band BTS terus menuai pencapaian manis nih gengs Setelah tampil dalam ajang Grammy Awards 2019 Seluruh kostum personel BTS yang mereka kenakan dalam ajang Grammy Awards ke-61 akan dipajang di Museum Grammy Awards Wow Kansir dari OK Fall pada Senin 18 November 2019 Museum Grammy akan menggelar acara bertajuk Grammy Awards Red Carpet pada 20 November 2019 guys Cara yang menampilkan setelan jazz dari pelantun lagu Boy With Love ini akan berlangsung sampai musim semi mendatang Selain BTS, ada sejumlah kostum artis internasional lain nih geng yang juga akan dipamerkan Mereka diantaranya Alicia Keys hingga Rihanna Fall 2019 ini, BTS menjadi artis K-Pop pertama yang hadir di panggung Grammy Awards gengs Mereka hadir membacakan nominasi untuk kategori Best R&B Dalam kategori tersebut, BTS memberikan penghargaan kepada penyanyi H.E.R. yang keluar sebagai pemenang Sayangnya, album BTS Love Yourself Tear yang masuk kategori Best Recording belum menang nih gengs Penghargaan kategori tersebut dimenangkan Saint Vincent dengan albumnya Mass Seduction Sekitemikian ya geng, Love Yourself Tear menjadi album K-Pop perdana yang masuk sebagai nominasi dalam kategori ajang Grammy Awards V dan Jungkook BTS menjadi idol yang paling sering dijodohkan oleh para penggemar nih gengs Sebagai rekan satu grup, keduanya memang memiliki kemistri yang sangat bagus Keduanya juga sering menunjukkan interaksi yang lucu dan mengemaskan geng Tak heran ya jika V dan Jungkook sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial Karena menjadi perbincangan yang cukup heboh, hal ini nampaknya sampai ke telinga V nih geng Ia bahkan memberikan tanggapan pada salah satu unggahan penggemar yang menjodohkannya dengan Jungkook Mengutip dari Koreaboo pada selasa 19 November 2019 V sempat membuat sebuah unggahan di Wevers Dalam unggahan tersebut, V mengungkapkan bahwa ia ingin tidur cepat malam itu Ia pun bertanya pada penggemar cara agar bisa cepat tidur Salah satu penggemar menyarankan pada V untuk memandangi foto Jungkook Yang dicintainya agar ia bisa tidur dengan pulas Namun V merespon komentar tersebut nih gengs Dengan meminta sang penggemar untuk menghentikan imajinasinya itu Pihak hal tersebut, banyak penggemar memberikan dukungan pada V geng Tanggapan tersebut juga menjadi sorotan dari para penggemar Menjodohkan member satu dengan member lainnya Dalam sebuah grup memang menjadi hal biasa ya gengs di kalangan penggemar Namun hal ini mungkin saja membuat sang idol merasa sangat tidak nyaman Nah itu tadi dia kabar terbaru dari BTS Nantikan terus video-video berikutnya Jangan lupa ya di like, comment, and subscribe my channel Sampai jumpa lagi gengs, Assalamualaikum